ayo temen temen halo halo semoga jadi kesayangan kita semua siap udah bingung ya kan mendingan kita tering aja hari ini kita ngapain? hari ini hari ini tuh kita mau review review analisis menelaa menelaa dan menikmati menelisik apa tuh? jadi kita mau ngomongin soal kimono versionnya hololife ID jadi gimana? jadi garis besarnya atau gimana? jadi hololife itu biasa dapet kostum kostum baru tapi bentuknya kimono nah masing-masing karakter tuh kimononya beda-beda pasti dong gitu kan semua hololife? hololife ID hololife ID doang apa? hololife JP juga? kalau JP udah ada udah lama udah pasti lah gila dari negara asalnya masa ingat punya kimono gitu kan gua kira dalam setiap periode muncul kimono baru enggak ini baru sih ini baru kalau gak salah ini berarti kimono pertama gua gak tau ya correct me if i'm wrong ya guys ya jadi cemiwiwi cemiwiwi ya kalau misalnya salah kasih tau seperti biasa kita tepatnya salah dan lupa manusia pada intinya itu jadi manusia disitakan hahaha tau sih ya nah ini kimono ini kayaknya baru sekarang ya hololife ID ya makanya ini dari 99 nya dari 123 generasinya gitu kan baru kimono ini tahun ini ya bertahun ini ya kayaknya ya seperti bahasa kalau salah correct sih aja seperti biasa jadi ini ini juga terimakasih buat Bro Greenwork yang udah ngasih saran juga oh ini dari ini ya ngasih ide ya ngasih ide ya yang komen waktu itu yang komen buat hahaha mereact atau mengerate nge-rate nge-review gitu kan kimono-kimononya hololife ID berarti ada 9 costume oleh 9 karakter ada 9 karakter oke dan ini kak kalau gak salah ini nya tuh proses reveal gitu jadi rally gitu rally jadi satu hari pertama itu siapa-siapa generasi 1,2,3 hari kedua generasi 1,2,3 gitu jadi gitu langsung kita di hari pertama oke hari pertama ini ini Oli ya dadanya merah-merah gini sih Oli iya Oli iya Oli iya Oli iya Oli iya Oli iya Oli gak keliatan sih dadanya iya Oli iya Oli iya Oli iya Oli iya Oli iya Oli keren sih ya warnanya ala-ala visual kayaknya merah hitam ini pertama kali si Oli liat atau ini baru reveal ini baru reveal oh ini mah bukan kayak kimono gitu jatuhnya kayak kunoichi apa itu kunoichi kunoichi itu ninja apa shinobi cewek gitu oh keren sih ini keren sih ini keren sih ini keren sih ini apa sih namanya yang eternal flowers gitu namanya ini ini asa ya blood 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 lily blood smith naruto iya ninja sih emang kunoichi ini iya siapa ini nah ini kaila dan suaranya kaila kaila pink wind dong legs oke murah putih panjang aslinya pendek panjang kitaلي ini kan panjang masa sampai kaki tuh cot rabbit PRESID ini mana pahanya hu ini keren ini kaya mamih-mamih broto oh ini ploroot pipa buat ngerakok itu kan cangklong oh ini flute, kok flute nya gitu sih? itu makanya kan ada bolong-bolong iu nya mungkin karena emang gak cocok aja buat ada roko-roko nya gitu kan kurang idol gitu tapi flute nya tuh kayak ini ga? kayak hammer aja ujungnya kayak hammer gitu kan cakep mami mami kaila iya bener-bener ada yang madem tuh jadi kayak mami-mami ini mami-mami brothel gitu tau kan? mami-mami geisha mucikari kamu mau apa? mucikari iya kan ini kayak ini kan kayak mami-mami geisha gitu iya iya anjir apa geisha itu wuh keres tapi kan mereka sih ini kayak hammer ujungnya iya emang ini kan dia pemalu ya emang blacksmith enggak masalahnya kenapa gorilla biasanya kan apa sih kalau yang kayak gini tuh pakai kimono ini topeng itu apa sih kitsune iya fox tapi ini keren sih gua lucu gua suka rambutnya ini enggak terlalu ini ya enggak terlalu kayak kemarin kosong dia ya iya kalau kemarin kan pinknya kayak pinguin kayak ini siapa? madagaskar iya i like them gorilla mask nah itu dia jawabannya so which one do you like most? tapi gua suka warnanya oh iya patasan ini siapa ini? arah ungu-una hehehehe ting 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 what do you think? stif don't sniff it don't sniff it emang chatnya emang suka ada degenerate emang chat bukan gua yang jelas hehehehe oh ini ada detail ya ini ya kukunya hehehehe ada ini ada ornament-orname nya wuhh iya kan detail kan iya guys ready to see the next one i wonder what it is hehehehe wow 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 ini kayak pecora ini ada ini i like it the how the my hearing he swipe swipe my floor swipe the floor but it is what it is yeah panjang robotnya my hair is very 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 long panjang lah kayak panjang hehehehe atasnya kayak gimana? hehehehe hehehehe kayak princess banget ya iya kayak usagi kayak di anime ini kenapa? tau gak yang cewek masuk ke isekai jaman dulu yang jagoannya itu loh yang pake Inuyasa Inuyasa ya kan ada ininya ada ada satu karakter yang ada bulan ini ininya Inuyasa siapa namanya? kakaknya Inuyasa apa-apa ya? entahlah gua gak nonton soalnya ini ya tapi usagi juga begini wang ega eyan usagi ini usagi selalu ting 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 cakep ini cakep cakep hehehehe what do you think about my hair? tapi gua suka hair-hair ini pendek-pendekin gini suka sih gua hehehehe selera sih ya selera sih tapi gua emang lebih suka cewek rambut pendek sih look at this reee ada motionnya tapi diantara tiga ini kimono ini gua suka kaila kaila ya gua suka warnanya bagus ya? warna bagus warna hitam kalem terus rambut pendeknya bagus bagus terus pegangan ininya meaningful flut flut kelihatan kayak pipa rokok tapi hammer tapi bentuk hammer keren sih detail menggambarkan karakter banget ya hahaha mana jadi prinses iya bener ini prinses gitu ya bener tapi cakep sih ba hehehe ini mantap kalo gua rating sih ringkat pertama yang gua suka sih kaila ini dari tiga itu aja ya dari sini ya dari clip ini ya tiga orang ini ya keduanya gua sukanya si itu sih yang mer Oli iya baru sih iya ini mah dari ini aja pandangan pribadi pribadi aja apa ya emang mungkin ada yang suka muna dari warna aja dan perbedaan perbedaan bukan nilai sih perbedaan seleranya tipis aja tapi kalo buat gua si kaila tuh lebih kalem gitu lebih kalem seperti itu kayak madam-madam mamih gitu ya tapi emang keren sih karena detail-detail detail-detail karakter si karakternya si kaila ada dapat di dia semua gitu walaupun emang si Muna juga kan Moon Muna ada bulannya jadi emang gabar karakter si Oli sendiri kerennya kenapa emang anime banget iya karena ninja gitu kan kunoichi gitu ninja cewek dan Kakis bagus bagus karakternya bagus dan rambutnya si Oli tuh keren keren gitu kan yang biasa makan panjang gitu kan merah ya biasa lah panjang berponi gitu kan kalo ini tuh keren gitu jadi kita lanjut ke yang hari kedua itu berarti Zeta Raine Zeta yang mana ya Zeta temennya Kaila belum kita bahas oh belum belum kita bahas ada setelah ini mungkin oh iya ada nge-request ga masalah ya minggu depan Zeta ada nge-request jadi sekalian gitu karena kita ngebahas All Life ID jadi next kita bahas All Life ID biar enak aja karena kan udah punya kimono baru jadi pas nih kita ngebahas All Life ID sabar sabar ngantri 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 panjang banget sabar jadi gitu langsung kita lihat Zeta, Yovi sama Raine oke Yovi udah dibahas belum Yovi belum ini bisa bayi Zeta dari suaranya ini kenapa chatnya dimati suaranya Zeta ini i'm shaking kok jadi ingetin ya iruna ya wow iruna jadul ya dagger ini apa namanya berarti berarti ini ini bisa bergerak tapi aku akan menunjukkan nanti aku akan menunjukkan ini bisa bergerak jadi katana pendek katana pendek aduh oh not short hair so short hair doko 5 4 3 2 1 1 1.5 1.2 1.2 1.1 1.5 1.1 1.1 wah wah keren ya rambutnya rambutnya bagus cat ears ayo nyam 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 buas wooo dia sering ada kalau di live nya juga suka ada ini suka ada apa kucing cat ears nya gitu tapi ini bagus sih ininya apa sih apa kalau disana obi obi nya bagus ada ornamen pita-pitanya ini bagus sih dan gua suka gua suka selalu kimono tuh yang panjang gitu iya keren lah buat di lengan tapi yang keren ini kak rambutnya asik gitu ya keren rambutnya walaupun pendek tapi ini rambutnya gua suka layer-rayer gitu jadi layer-rayer bagian dalamnya panjang pendek dan bergelombang gitu keren ya ini keren gua suka sih cocok lah pengen tau belakangnya gua iya so cute iya ga muter balik ya mbak muter bisa ga bang oh ini ada kersi ini oh ini bisa panjang juga tadi juga sama gak bisa panjang juga iya maksudnya gua kita bakal pendek aja tapi bisa dipanjangin tapi lu suka yang pendek sih iya suka pendek sih kalau gua iya what's up oh ini twin tails let's go ini ya detail banget ya si pitanya segala ya ya kayaknya ini fokus utamanya ini ya di rambut dia ya bagian kepala pokoknya ya iya bagian kepala sih dari ornamen-ornamen lain kan gak begitu kawai desho iya kawai kunai iya kawai kunai i keep contradicting myself holy crap i'm not cute i'm supposed to be cool you know what dan kalo lu perhatiin suara dia kita belum pernah bahas mumai sih ya nah mumai tuh rada mirip-mirip suara dia kayak gini-gini cute-cute cute ya cute sih tapi cute yang bukan cute yang kemanisan gitu pas bukan gium cute-nya pas maybe i should do reverse psychology don't take photos i'm an agent we have to keep this a secret between us this is a secret this is a secret this is a secret this is a secret oh this is a secret this is a secret what what why is it dark what no no wait 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 yeah ini siapa kedua berarti ini dari suara gak tau belum pernah dibahas juga gak Yofi why iya Yofi iya Yofi for all artists around there i'm you're doing a great job game 1 tuh kita baru bahas you guys gonna do a good job are you ready for short hair Yofi okay 3 2 1 hi iya Yofi lucu amat iya lucu sih hi hi iya lucu banget nih iya lucu banget nih iya lucu banget nih lu hair stylist banget bahasanya bikin kebuah mas mas salon ya mas ini bagus terus hair hair ini juga hair ornamentnya bagus oh dia punya tattoo dia mana ini tuh tattoo mawar boom oh iya ini buat kalian yang suka belak ini keren sih ini kata gue sih lebih bagus dari kostum biasanya karena kostum biasanya kan casual kan ya ini buat pembak waw it's my mom she gave it to me bubanya gede bubanya ada buba aja emang aslinya dia gede kalau gak begitu ketara biasa aja sih bukan fokus utama kalau ini kan tadi kalau yang tadi kan lebih terlihat ada cliffhage gitu jadi lebih ada penekanan gitu iya karena yang semaslamnya baju dia kan emang gue gak tau sih baju dia yang dulu kayak gimana oh baju dia tuh kayak gini pom nah baju dia tuh ini kayak apa baju wear pack bukan wear pack sih kayak baju coba baju dulu kodok baju kodok kayak gitu ya baju kodok gitu dia tomboy banget ya berarti iya gak meng accentuate bodinya sih sebenarnya kalau ini tadi kan ada cliffhage nya gitu dia menunjukkan kalau mungkin requestnya dia sendiri bisa jadi atau mungkin ya biar ini aja nambah ada sisi ini iya nambah biar gak begitu ini kan dia kan kecil kan siop itu pendek kan jadi mungkin biar terlihat pendek tapi berisi berisi gitu bagai lemper tapi berisi nah kalau Rene ini Rene ini mami-mami Rene udah berhasil loh udah yang bahasa Inggris sama bahasa Indonesia beda bisa sikap gitu oh ya 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 kayak tatu-tatu itu ya kalau bahasa ininya bahasa Inggrisnya vibe nya beda kalau lagi bahasa Indonesia tuh vibe nya ini vibe Meriam Bellina hahaha ya kan Meriam Bellina tau kan Meriam Bellina kan maksudnya kayak gitu coba 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 yang haram itu cuma babi hahaha hahaha oh ini keren oh ini lebih kayak motifnya lebih keren apa sih kalau ini keren-keren ini keren ini lebih formal semuanya formal gitu sih warnanya ini banget ya tropical tropical and then look at this belt it's purple there's a lot of pattern lucu juga ya pake obi terus pake gesper favorite ayah 2012 Oh my God god Nerf ini yang tonjok ini ya yang pernah kita bahas lagi dia ngajarin Bahasa Inggris ke koko ooo tonjok bukong jadi catchphrase nya dia ya cuman banyak detailnya ini ya detailnya parah sih rendah-rendah waaah ini cakep ini cakep ada ininya merah spicy spicy you think it's spicy bagus sih a lot of people guessed it right and then we have a feather piece and then we have ribbon and we have jewels here tonjok i have fan and behold what do fans do they drumroll please rambut they open we should take a picture like this are we garaa hehehe ha 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 a nye keren bagus, dari yang tiga ini gue suka yang yang pertama siapa namanya yang ter pertama itu Zetha yang silver tapi yang kedua tuh siapa yang pink juga lucu sih itu rambutnya bagus dan dia tadi ga nunjukin rambut panjangnya ya? ya ga rambut kandek aja emang ga ada dia? ga tau juga mungkin ada tapi lupa kemungkinan sih ada harusnya dilihatin ini ga? belakangnya dibutar gitu ya kan ga bisa ini bagus terus suara juga tadi kalo dari warna sih ya kita sebagai anak metal anjing nah sukanya tuh yang hitam-hitam dan zetta emang keren terus kalo si yovi accentuate badannya lebih mature gitu keliatan lebih dewasa karena sembuh-sembuhnya dia kan pake baju kodok gitu kan tapi lucu juga sih yang kedua dan ketiga itu dan yang keren ada tattoo nya itu keren sih tattoo mawar lu ga tau ini mawar nih di belakang ada tattoo pastel gun rose hahaha kalo misalnya di raid kalo yang part ini favorit gue kemungkinan yovi tapi yang mana yang pertama? yang tengah? yang kedua yang kedua? yang kedua zetta ya? kalo yang kedua zetta mah kebalik tapi yang ketiga sama sama reine reine ya kimono maksud gue ga yang gimana-gimana cuma yang paling keren sih ada di hairdress nya itu ada ini bulu merak gitu itu menunjukkan karakternya dia merak terus tropical walaupun agak aneh juga sebagai tropical bukan ini aja ga? bukan selera kita aja kali engga maksudnya aneh kimono jepang di jepang ga ada tropical bukan itu itu dia itu dia makanya hall of id jadi kimono tropical dan ditambah kan itu formal kan formal jadi tertutup semua gitu formal banget kalo yang lain kan tengah-tengah gitu kan emang kayak lebih ke band-band VK gitu jaman dulu kayak ayabi misalnya ayabi terus ada siapa lagi yang yang ini juga? kagra ya kan? kayak gitu-gitu yang gak tau silahkan cek aja yang gak tau tanya omnya wibu kagra kayak gitu-gitu kan kagra kan pake kimono juga kan tapi bawahannya pake legging pake boots gitu kan kagra berarti next nya ini ada tiga terakhir ya? berarti Risu bisa ditebak kan tiga terakhirnya siapa? gitu sisanya yang adalah pekora yang anehnya gura karena ada yang warna biru juga sama jadi Risu Anya Kobo ini tiga-tiga nya udah pernah kita bahas nih Risu Anya sama Kobo Halo Anya Anya atau Risu? ini Risu ini Risu dan keluar aja Risu tulisan Risu ini ya terus itu yang mana ya? baju lamanya? tupai yang tupai yang yabai itu loh yang agak-agak ya nonatnya Faber coba deh image nya kan dia kan yabai bajunya kayak gimana? yabai juga gak? tapi rapih sih motif-motifnya motif Jepang banget gak tau aja gak tau aja kayaknya gak ada bolong i'm stepping on you lucu sih bagus apa sih namanya itu? wabaki iya 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 polanya emang Jepang banget kan? sakura sakura yaudah gak apa-apa makasih loh makasih loh harus ada ini ya ekornya ya ini cakep sih hahaha hahaha nah kan banyak kan kayak ke potong ya telur ini kan betul-betul iya 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 jadi memang very say-so very pure thank you thank you for coming hello this is the new kimono hi i hope you liked it iya lets move to another place hahaha ini kaya banget sih oh ini ya ini fluffy banget ya ini ya ini apa yang sudah oh iya ini cakep Ini cakap, ini cakap, ini cakap Gue suka sih Dan luarannya emang cherry blossom Aku rapet tau Ini siapa ini? Anya, suaranya suara Anya Anya gak korea ini nya, Jepun nya Oh ini lebih simple, lebih kayak anak sekolah Dia kayak anak sekolah ya, anak sekolah jaman dulu gitu Long hair? Hmm, I wonder Oh my god Dia aslinya pendek ya rambutnya Wih, keren banget Ini keren sih Ini keren sih Rambut matanya gue suka, mata aslinya Ini keren sih Ini keren sih Wuh, kayak madam juga kak Mami Cakep, wih, keren Ini keren Keren nih Ini lucu nih Ini keren banget keren Birunya bagus ya Nah kalo ini tuh atasnya tuh bagian kayak ini nih Bagian tadi nih kita lihat Nih bagian Nih bagian yang ini nih ada bagian ininya Ini pakai Mouse Nih kayak penyatu Antara face nya gitu Antara rompi nya Oh itu kayak ini Itu tuh kayak bangsawan-bangsawan gitu Oh iya bener-bener Kayak bangsawan atau sivil servan Kayak gitu-gitu sih Lebih Apa ya Noble-noble gitu ya Ya Terus kayak kalo misalnya Lu Pemimpin-pemimpin jaman dulu Misalnya kayak Yakuza-Yakuza gitu Ada tuh Oh kayak gitu-gitu Cuma ini kayaknya dia pakai rocknya rock pendek ya tadi Kayak Enggak Oh iya ini kayaknya selalu pendek Panjang banget Ini siapa nih Kobo Panjang Ini Kobo apa sih ininya Panjang banget Air Ini bawahnya kak Oh kakete Jangan Jangan tertawakan aku Aku mau Kuskaki Giaru gitu Sekarang Ududuh say Senpai Oni Can Apa sih lo kobo Ini peternya apa ya temen-temen Nah si kobo muterin badan ya Eh eh ampun Oh gak dengak Ihentai Jangan nih paha aku Paman eh 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 Oni Can Maksudnya Paman Iyi di paha aku sih Jangan ah Jangan deket-deket Jangan deket-deket Paha aku Dompet ya Kewoo 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 Eh Eh Ini pola awan Ini tuh awan Mana awannya Tiga Bagus Bagus banget Obinya bagus Tiga 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 Rambutnya gimana Aku poni rata Munduran coba kobo Oh lucu Lucu-lucu Festive banget ya Langsung aja ke bawah Utau bagus Motivnya gue suka Warnanya enak Utau banget ya Wuuu Pake payu Pawang hujan Oh iya Ada dingin ya Mantara hujan Sedikit dingin disini Bagus sih Warnanya enak Gue suka Di mata tuh enak gitu Kayaknya aku mau ngambil sesuatu dulu Sebentar ya guys Apa nih Ada aneh rambut baru Oh ada ini Ini Cang Topi iku kalian amat Gila Kayak ini Dikutuk Oh iya emang Background aja Di salju Ini bagus Bagus Kalau yang tiga itu Pertama gue antara Si Anya sama si Kobo Anya sih Kalau gue yang pertama Kalau yang depan ini Gue Anya Anya kedua Anya sih Risu Gue suka Risu Karena Risu Kimononya Authentic Karena patternnya aja kan Sakura Gitu kan Kobo Kobo Bagus Gue suka ininya Bagian part Ini gue suka ini Kobonya Yang papuanya itu Tapi gue suka ini bagian obinya Part ada mataharinya Gitu bagus Karena kan dia itu Motifnya kan juga awan-awan Yang berubah dengan hujan Gitu kan Ada pintanya putut-putut hati Terus ada juga Ada payungnya Kalau ini Kalau di Read Kira-kira Suara overall ya Suara overall Favorit gue adalah Kaila Kaila Gue suka Simple Yang walaupun emang Bukan kimono Formal gitu Karena ini Lebih kayak ya Kagera-kageraan gitu Dan gue suka ini loh Di Flute Yang terlihat Seperti Pipa Cangklong Tapi Bentuknya Hammer Bagus ya Ini keren Dan yang ini Kenapa Ternyata tidak Fox Ternyata Fox Sudah dipakai sama Anya Makanya pake Gorilla Dan ditambah Emang dia suka Gorilla Kalau gue Ini berarti Kaila Yang kedua Adalah Anya Anya Mana Anya sebelah sana Nah ini Anya Lihat lucu banget Cuy Lucu ya Ini atasnya Formal Gitu kan Dari rambut juga lucu Terus ini Kayak anak SMP Ini tuh Rocknya kayak rock Jaman anak sekolah Jaman dulu gitu Jaman Jaman penjajahan Asli Iya Kayaknya Kayak anak sekolah Di sini mah gak dikasih lihat Apa namanya Topengnya Tadi kan di clip Tadi ada kan Topengnya Terus ada ininya Di mufflernya Ada Fox gitu kan Yang ketiga Berarti Ini Siapa tadi Nah ini Capa ini Anya Eh Yopi 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 gue suka rambut ya kan Rambut itu lucu banget kan Iya Pickaboo dan Ada Ini apa Pink Warna aja juga bagus Pickaboo Pick and blue Ini bagus banget Bagus banget Bagus banget Elegan ya Elegan banget Elegan Kalau hitam merah Emang gak ada matinya Si Itu merah Itu merah Itu emang visual Kayak banget Jaman Gak cuman visual Emang Gak kayak Jaman-jaman MCR Itu merah Itu merah Emang Apa ya Untuk menunjukkan Udah paling enak Rebellish Rebellish Itu merah 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 Itu Itu merah Putih Merah Putih Ini Itu merah Yang Ninja Ninja Oh iya Ini yang ketiga Yang ketiga Yang ketiga Berarti ke Empat Ini Rizu Kenapa Karena Plural Ditambah juga Authentic Warna juga Sakura Bagus Terus Cocok Lucu Lucu Banget Yang ketiga Berarti yang kelima Kelima ya Berarti sekarang ya Kelima ya Kelima itu Zeta Zeta Ini gue top 3 deh Kalau gue Kalau dia top 3 Oh iya Zeta yang pakai Walkisasi itu Zeta Tertanya Iya kan Benang pendek Zeta Ini gue lucu Suka Sisanya Sisanya Ini yang ke Oli Yang ke enam Oli Itu merah Itu merah Kalau menunjukkan Pengen Rebel Rebel Up Gimana Itu merah Karena jatuhnya Gak kimono Kimono Banget Jatuhnya Kayak Kuno Ichi Assassin Shinobi Cewek Lihat aja Keren Terus Ini Ini kan Bunga Blood Bloodlily Yang berhubungan Berhubungan Kematian Kematian Bloodlily Nama Bunganya Ini keren Dan rambutnya Gue paling suka Rambutnya Keren Anime Kalo ada Orang rambutnya Diginiin Bisa ga ya Asui Real life Ada Cuma mungkin Gak begini Amat Cuma Kalau segini Tau di Instagram Yang namanya Barah Art Rambutnya Kayak gini Barah Art Kita cek Itu Itu Tipu cewek Gue banget Asih Gue banget Nah ini Oli Sisanya Keren Koba Muna Dulu Eh Kobo Ya Setelah itu Kobo Kobo Gue suka Karena Ini Rambutnya Ini lucu Banget Udah Matu Twintail Terus Ada Buntelannya Buntelan Usagi Ada Buntelannya Terus Rambut Ini Dia Suka Banget Rambut Rambut Poni Depan Rata Gini Bagus Ininya Mofu Mofu Gue suka Ini Mufflorn Itu Kus kaki Giaru Ini Sebenernya Yang bikin Unik Giaru Ini Keren Yang Ngide Gue Pengen Itu Si Koba Atau Ada Timnya Atau Gimana Si Toma Terima Jadi Mungkin Ada Beberapa Lo Pengen Gimana Motif Nya Apa Gitu Mungkin Masuk Masuk Gitu Ya Yang Gorilla Juga Karena Selerai Si Kela Kan Ya Ini Mungkin Kemungkinan Si Satu Apa Itu 30% Ada Masukan Dari Personilnya Misalnya Misalnya Yang Gue Suka Suka Semua Sebenernya Cuma Kalau Misalnya Ini Yang Paling Suka Kayala Itu Si Muna Si Muna Muna Keren Muna Ini Banget Ya Princess Parah Emang Princess Bulan Tapi Iya Ke Gambar Banget Karakter Si Ini Juga Pondoshi Namanya Kombo Warna Asik Kombo Kombo Enak Gold Tapi Yang Rambut Panic Keren Tadi Tanya Cuma Ini Emang Begah Rambut Panjang Terus Memangin Dia Jalan Terribut Terribut Ini Kada Dia Wipe 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 Jalan Keren Sisanya Bagus Bapak Polit Gue Pertama Kaila Ini Keren Banget Gue Top 3 Kaila Sama Tadi Yang Ini Anya Anya Sama Ini Anya Ini Anya Top 3 Iya Gue Ini Sama Kaila Kaila Kedua Anya Simple Simple Gila Sih Terus Yang ketiga Ini Sih Gue Suka Yopi Ada Rambutnya Bagus Banget Gambaran Bukan Gambaran Pandangan Penilaian Kita Sebagai Penikmat VTuber Hahaha Bagus Keren Ini Kalau Event Bukan Ini Maksudnya Event Apa Apa Gimana Maksudnya Apa Ini Oh Ini Biasanya New Years Setiap New Years Tahun Kemarin Itu I.N Tuh I.N. Tahun Kemarin I.N. Tahun Kemarin Dapat Kimono Ini Berarti ID Itu Baru Sekarang Tau Gue Ya Jadi Kalau Salah Seperti Biasa Koreksi Aja Kalau Tahun Depan Apa Ada Kimono Lagi Di JP Atau Gimana JP Seperti Setiap Tahun Ada Ada Kalau Tidak Saat Tahun Baru Tahun Baru Tahun Baru Ada Kimono Ya Wajar Kalau J.P Ada Negara Asalnya Gimana Atau Mungkin Di Tahun Keberapa Ada Baju Khas Indonesia Bisa Jadi Di Dipersembahkan Gue Pikir Ada Kimono Batik Selamat Buat Semuanya Akhirnya Dapet Kimono Kostum Keren Terima kasih Juga Buat Yang Nyalanya Terima kasih Greenwood Buat Ide Itu Whole Life ID Kimono Version Kostum Whole Life ID Mantap Keren Walaupun Gimana Harus Kimono Karena Aslinya Orang Jepang Mungkin Kebaya Nanti Ada Mungkin Mungkin Ini Kali Art Art Independent Bikin Independent Mereka Pake Kebaya Kalo Ini Lebih Ke Official Legalnya Sah Kimono Mungkin Ada Penggemar Muna Dibikin Kersi Kebayanya Silahkan Mungkin Ada Bikin sendiri Independen Mereka Masing 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 Itu Dia Kimono Kostum Whole Life ID Terima kasih Yang Udah Menyaksikan Sampai Akhir Seperti Biasa Di Subscribe Like Di Dislike Kalo Gak Suka Di Comment Di Comment Kita Mau react Apalagi Di VTuber Indonesia Jepang Atau VTuber Di Luar Whole Life Gitu Nyalain juga Lonceng Bila Ketinggal Update Berikutnya Disaksikan Video Video Kita Sebelum Video Ini Sampai Disini Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Dadah Dadah